Baik terima kasih Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu Komisi 10 yang saya hormati Menteri dan jajaran yang saya hormati Kalau kita melihat anggaran kemenpora dengan jiwa muda pemuda di Indonesia ini Sebetulnya ini sangat sedikit ya Ya Pak ya masih sangat sedikit Karena kalau kita bicara soal pemuda itu kan banyak yang bisa dilakukan sebetulnya Nah saya bersyukur sekali melihat program kerja Dan arah kebijakan disitu ada mengatakan bahwa ada kesetaraan gender Penguatan peran perempuan dan juga penyandang disabilitas Nah tetapi bagaimana Pak Menteri melihat atau pemerintah melihat dengan Kaum muda atau pemuda dan pemudi yang mungkin dalam jalan hidupnya mereka Mereka masuk dalam kategori yang gagal Kita lihat Memang banyak pemuda yang berhasil tapi banyak juga yang gagal Mereka yang ada di balik jeruji besi Yang seakan-akan merasa bahwa hidup mereka sudah tidak ada manfaatnya lagi Padahal mereka masih sangat muda dan mungkin mereka punya potensi yang sangat baik Ya jadi maksud saya harusnya Kalau kita bicara soal anggaran bukan hanya kita bicara soal menambah anggaran Tetapi bagaimana anggaran ini bisa dinikmati oleh seluruh pemuda di Indonesia Baik yang sehat maupun yang sakit ya Artinya sakit dalam arti ya mungkin mereka mengalami banyak tantangan dalam hidup Dan akhirnya harus mereka mengalami suatu kepahitan Ya dan saya melihat banyak juga loh Pak Menteri Banyak anak-anak muda yang gagal Tanda kutip ya dalam hidupnya gagal Dan akhirnya harus bunuh diri, gantung diri, buang diri Nah ini kita tidak bisa lupakan itu Karena bagaimanapun mereka adalah rakyat Indonesia Yang harus juga mendapat perhatian dari pemerintah Memang saya tahu anggaran kemenpora tidak banyak Tetapi paling tidak adalah perhatian untuk mereka Dan mereka itu bukan hanya laki-laki Tapi banyak juga perempuan Begitu Jadi saya mohon karena tadi disini ada mengatakan bahwa arah kebijakannya Penguatan peran perempuan Nah ini banyak juga perempuan-perempuan yang gagal Bagaimana pemerintah melihat ini dan bisa mengangkat mereka Dan akhirnya membuat mereka menjadi memiliki semangat hidup yang baru Dan mungkin melalui prestasi atau dan mereka kalau diarahkan Pasti saya yakin mereka bisa keluar dari keterperlukan yang mereka alami Demikian juga dan disabilitas itu bagaimana Karena daerah-daerah 3T itu banyak pak pemuda-pemuda yang disabilitas Tapi mereka seakan-akan dibiarkan begitu saja Saya tidak melihat apakah program-program yang sudah dijalankan 2022-2023 itu apakah sudah mengarah ke daerah 3T Jadi pimpinan saya minta sebelum kita masuk dalam pembahasan ini Kita juga minta laporan realisasi dan penyerapan anggarannya Tolong diberikan juga kepada kami Dan seperti apa gambarannya penyerapan anggaran APBN ini terhadap daerah-daerah 3T Khususnya bagi mereka-mereka pemuda-pemudi yang betul-betul sangat mengharapkan Perhatian dari pemerintah untuk bisa membantu mereka bangkit dari keterperlukan mereka Banyak pemuda-pemudi yang sudah sukses dengan di dunia olahraga Tapi banyak juga yang hancur Nah saya rasa di bidang olahraga ini sebetulnya bisa membuat mereka lebih semangat lagi Dan saya berharap perhatian dari pemerintah kita harus bersikap adil ya Jadi bicara soal olahraga APBN bukan hanya yang sehat-sehat saja yang kita dukung Tapi yang sakit itu juga perlu kita dukung Mungkin itu saja pimpinan terima kasih Aduh Bu Agustina aku terharus sekali mendengar Bu Anita hari ini